Kitab Tawarih yang kedua, pasal 14 Asa, Raja Yehuda Raja Abiyah dikuburkan di kota Daud di Yerusalem Lalu Asa, putranya, menjadi raja baru menggantikan dia di Yehuda Selama 20 tahun pertama dalam masa pemerintahan Raja Asa di Yehuda Negeri itu aman dan tentram Karena ia menaati Tuhan alahnya Ia melakukan apa yang baik dalam pandangan Tuhan Ia menghancurkan mesbah-mesbah penyembahan berhala di atas bukit-bukit Meruntuhkan tugu-tugu berhala dan merobohkan serta meremukkan tiang-tiang berhala asyera yang menjijikan itu Ia juga memerintahkan agar segenap rakyat mencari Tuhan alah nenekmu yang mereka Dan menaati segala hukum serta perintahnya Ia menyingkirkan penyembahan kepada Dewa Matahari di atas bukit-bukit Dan juga mesbah-mesbah pembakaran kemenyan dari semua penduduk di kota-kota Yehuda Itu sebabnya Allah memberikan keadaan yang aman dan tentram di dalam kerajaannya Keadaan itu memungkinkan dia untuk membangun kota-kota benteng di seluruh Yehuda Raja Asa berkata kepada rakyatnya Sekaranglah saatnya untuk membangun Sementara Tuhan memberkati kita dengan keadaan yang aman dan tentram Karena kita taat kepadanya Marilah kita memperkuat kota-kota kita dengan tembok-tembok Menara-menara, pintu-pintu, dan gerbang-gerbang berpalang Mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil Raja Asa memiliki angkatan perang sebesar 300 ribu orang Yang diperlengkapi dengan perisai dan tombak Prajuritnya yang berasal dari suku Benyamin Berjumlah 280 ribu orang Diperlengkapi dengan perisai, busur, dan anak panah Kedua pasukan perang itu terdiri dari orang-orang yang gagah berani dan terlatih Di bawah pimpinan Panglima Zerah Bala tentara Etiopia yang berjumlah sejuta prajurit dan 300 kereta Menyerang kerajaan Yehuda Mereka telah tiba di Maresa, di Lembah Zefata Maka Raja Asa mengirim pasukannya untuk menghadapi mereka di situ Raja Asa berseru kepada Tuhan Allahnya Ya Tuhan, tidak ada lagi yang dapat menolong kami selain Engkau Lihatlah betapa tidak berdayanya kami melawan pasukan yang sangat kuat itu Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami Karena kami hanya berharap kepadamu untuk menyelamatkan kami Demi namamu kami menyerang pasukan yang besar jumlahnya itu Janganlah membiarkan manusia biasa mengalahkan Engkau Tuhan mengalahkan tentara Etiopia itu Ia memberi kemenangan kepada Raja Asa dan tentara Yehuda Tentara Etiopia melarikan diri dan dikejar sampai ke Gerar Seluruh pasukan itu ditumpas habis Tidak seorang pun dibiarkan hidup Tuhan dan bala tentaranya menghancurkan mereka seluruhnya Tentara Yehuda membawa pulang banyak sekali barang rampasan Ketika berada di Gerar, mereka menyerang semua kota di sekitarnya Dan Tuhan menimpakan kengerian kepada penduduk di situ Mereka berhasil mengumpulkan banyak barang rampasan dari kota-kota itu Mereka tidak hanya menjarah kota-kota itu Tetapi menghancurkan tenda-tenda para peternak Dan merebut sejumlah besar kambing domba dan unta Lalu kembali ke Yerusalem Terima kasih telah menonton!